Hingga akhir tahun 2022 ini, BBBD Tanjung Capung Barat menyebut bahwa potensi hujan masih kerap terjadi, bahkan akan diprediksi hingga bulan Januari mendatang. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai diminta untuk tetap waspada terhadap banjir. Selama Desember 2022 ini, potensi hujan dengan intensitas sedang dan lebat masih terjadi di Kabupaten Tanjung Capung Barat. Meski belum terjadi banjir, namun antisipasi banjir sedini mungkin tetap dilakukan oleh pihak BBBD Tanjung Barat, salah satunya dengan tetap men-stand-baikan personil BBBD, karena lima kejamatan di Tanjung Capung Barat tetap menjadi perhatian oleh pihak BBBD dalam antisipasi banjir. Kepala BBBD Tanjung Barat Zulfi Kri mengatakan, saat ini potensi hujan masih terjadi sesuai update dari perakiraan BMKG Provinsi Jambi. Namun pihak BBBD tetap men-stand-baikan personil sebagai antisipasi terjadinya banjir. Selain itu, para camat maupun kades juga diminta untuk proaktif jika terjadi banjir, karena meluapnya sungai pengabuan. Namun pada akhir tahun ini yang kerap terjadi, yakni banjir rob atau air pasang. Bahkan sejak sepekan terakhir, banjir rob mulai terjadi dan menggenangi kota Kuala Tunggal. Informasi yang kita terima dari Badan Heterologi dan Heterologi Bursi Jah tentang Desember hingga Januari, potensi terjadinya hujan dalam kategori sedang, bulan depan masih akan terjadi di wilayah kompetenan yang berat. Berarti kita potensi ancaman banjir abrasi sungai maupun longsor itu masih akan terjadi di wilayah kompetenan yang berat. Namun dalam hal ini kita rakyatkan sumber daya manusia dan peralatan berair dengan antisipasi kesihatan dari cana hidrom untuk orang. Meski demikian, hingga saat ini pihak BPPD tetap fokus di lima kejamatan yang kerap banjir, yakni Kejamatan Renah Mendalu, Kejamatan Teping Tinggi, Kejamatan Batang Asam, Kejamatan Muara Papalik, dan Kejamatan Merlung. Lima kejamatan tersebut dianggap paling rawan sebab rata-rata masyarakat tinggal di dekat bantaran sungai. V melaporkan.